. Usai daratkan Almeida, Persija lepas dua mantan anak Asus Sinta Eyong ke arema secara permanen. . Klub Ibu Kota Persija Jakarta telah melepas dua pemain mudanya yakni Ginanjar Wahyu dan Ahmad Maulana Syarif secara permanen ke arema FC di bursa transfer putaran ke-2 BRI Liga 1 2023-2024. Transfer keduanya merupakan bagian dari kesepakatan perpindahan Gustavo Almeida dari arema FC ke Persija Jakarta. . Ginanjar dan Ahmad sendiri sebelumnya sudah merapat ke arema dengan status pinjaman sejak awal musim. Status permanen Ginanjar Wahyu dan Ahmad Maulana Syarif di arema FC baru akan efektif perpertengahan tahun depan. Saat itu masa peminjamannya dari Persija berakhir. Sebelumnya, Persija Jakarta meminjam Gustavo dari arema FC hingga akhir musim ini. Penyerang asal Brazil itu adalah top skor sementara BRI Liga 1 dengan 14 gol dari 17 pertandingan. Ginanjar Wahyu dan Ahmad Maulana Syarif yang sebelumnya dipinjam arema FC untuk musim ini, dipastikan akan dipermanenkan setelah musim selesai, tulis keterangan Persija Jakarta. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari kedatangan Gustavo Almeida ke tim Ibu Kota. Kedua pemain yang mempunyai masa pinjaman hingga tanggal 31 Mei tahun 2024 tersebut akan efektif dipermanenkan mulai tanggal 1 Juni tahun 2024, ungkap deskripsi tim berjulukan Macan Kemayoran ini. Terima kasih telah menonton!